Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Dan salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Kolana Namun sebelum itu Teman-teman semua bisa mendukung channel ini dengan cara Like, comment, subscribe dan bagikan ke media sosial lainnya Sejarah Kerajaan Kolana Kerajaan Kolana adalah salah satu kerajaan di Pulau Alor Dan juga salah satu dari empat kerajaan besar di Pulau Alor Yang lainnya adalah Kerajaan Kui Kerajaan Alor dan Kerajaan Batu Lolong Dinasti Mokonimau adalah salah satu dinasti terbaik di Indonesia Sejak nenek moyangnya Digambarkan sebagai sangat belwili Dan bekerja sama dengan Raja Kolana Dan Pureman bergabung dengan Kolana pada tahun 1927 Tetapi tetap di bawah kekuasaan Raja sendiri Raja Kolana pada masa kolonial Belanda itu adalah Raja Kristofel Mokonimau Pada saat itu Markus Mokonimau Atau Raja Muda adalah pembantu Raja Kristofel Sesudah Indonesia merdeka Markus Mokonimau menggantikan Raja Kristofel dengan status sebagai Kepala Soap Raja Sejak tahun 1946 sampai tahun 1962 Dan pada saat itu Wilhelm Mokonimau sebagai pembantu Raja atau Raja Muda Setelah tahun 1962 Wilhelm Mokonimau menggantikan Raja Markus Mokonimau Sebagai Raja Kolana Dan sekaligus Statusnya pada saat itu sebagai Camat pertama Alor Timur Yang wilayahnya meliputi kerjaan Kolana Yang sekarang adalah kecamatan Alor Timur Kecamatan Alor Timur Laut Dan kecamatan Pureman Pusaka kerjaan Kolana yang ada Adalah pusaka yang diserahkan oleh Belanda Berupa tongkat kerjaan Yang menandakan bahwa Raja Mausina Atau Mika Mokonimau adalah Raja Kolana Dan pusaka atau tongkat kerjaan itu masih ada Sampai dengan saat ini Dan berada di Kolana Yang dijaga oleh Bapak Yusuf Mokonimau Demikian yang bisa Saya bagikan kali ini Jika ada yang kurang Mohon dimaafkan Dan pastinya Tuhan memberkati kita semua Terimakasat